Persidangan kasus korupsi dana bansos COVID-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, mengungkap adanya peran sopir anak buah Juliari Batubara dalam mendistribusikan uang ratusan juta rupiah dalam kantong kresek kepada pejabat Kemensos lainnya. Persidangan menghadirkan saksi bernama Sanjaya, yang merupakan mantan sopir dari Matius Joko Santoso, mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, yang juga merupakan terdakwa kasus bansos. Dalam keterangannya, Sanjaya beberapa kali diminta menyiapkan dan mengantarkan uang ratusan juta rupiah yang disimpan Matius Joko di sebuah apartemen untuk diberikan kepada Adi Wahyono, yang juga sudah jadi tersangka. Baik Matius Joko Santoso maupun Adi Wahyono adalah anak buah Juliari sebagai pejabat pembuat komitmen proyek bansos COVID-19. Apakah saudara pernah diberikan? Itu benar. Itu benar. Tiga kali ya? Ya, tiga kali. Saudara ambil di? Grand Pramuka. Hah? Grand Pramuka. Grand Pramuka itu disimpan di dalam koper? Betul Pak. Saudara buka kopernya? Iya. Di koper itu memang banyak uang? Iya. Banyak uang ya. Ada berapa uangnya di situ? Kalau jumlah uang saya tidak hitung Pak, karena saya cuma ngambil yang sejumlah yang diberitakan Bapak saja. Berapa yang diperintahkan oleh? Pernah 350, 500 gitu. Kadang-kadang Bapak sendiri yang sudah menyiapkan semuanya. 150, 3 kali, 500, sekali. Ini kalau berdasarkan keterangan saudara, tadi yang dibacakan di bentuk umum, 3 kali yang 350 juta. Iya. 2 kali yang 500 juta. Sekali 500 juta Pak. Hah? Sekali. Masa sih sekali? 2 kali untuk menyiapkan uang 500 juta. 350, 2 kali, 500 juta. Sekali selebihnya, karena sudah disiapkan sampai jumpa. Coba coba, yang mana yang betul? Saudara. Sidang lanjutan kasus korupsi Bansos, Menteri Sosial Juliari Batubara juga menghadirkan saksi Victorius Yahaan, yang merupakan Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Korban Nafza, Kementerian Sosial. Victor sempat menjadi pejabat pembuat kebijakan reguler dalam program Bansos COVID-19 selama 10 hari, dan sempat menandatangani anggaran penyetujuan perusahaan rekanan. Victor menandatangani persetujuan 5 hingga 7 perusahaan sebagai perusahaan rekanan, sebagai penyedia sembako yang ditunjuk oleh Royani selaku pejabat Kemensos. Pada saat itu saya hanya diminta memproses pengadministrasian sekitar 5 sampai 7 perusahaan yang mendaftar. Saya tidak tahu, tapi yang pasti yang saya katakan tadi, 5 sampai 7 perusahaan itu saya peroleh dari Pak Sekretaris Direkturat Jenderal. Terima kasih telah menonton!